Intro Sejumlah SPBU di Kuningan disidak petugas gabungan dari Polres Kuningan, Diskop Dakperin, dan UPTD Metrologi Legal. Sidak ini dilakukan untuk memastikan takaran dan kualitas bahan bakar memenuhi standar yang diterapkan. Sidak juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar menjelang musim mudik lebaran. Kepala Diskop Dakperin Trisman Supriyatna menerangkan kegiatan ini rutin dilakukan menjelang perayaan Hari Raya dan Hari Besar Nasional. Hingga Rabu 3 April 2024, sidak telah dilakukan di 10 SPBU dari 25 SPBU yang beroperasi di Kuningan. Di SPBU Ancaran Rabu Siang, petugas melakukan pengukuran menggunakan bejana ukur berkapasitas 20 liter dengan daya baca setengah hingga mililiter. Dengan metode pengukuran yang sama, hasilnya 10 SPBU yang telah disidak tidak terdeteksi adanya kecurangan dan dinyatakan aman. Semua sesuai standar dan memiliki keakuratan dalam batas wajar sesuai aturan. Kegiatan yang dikerjasama antara Kores, kami dengan tim PTD dan ini adalah kegiatan rutin. Biasanya menjelang hari-hari besar keagamaan, apalagi menjelang lebaran, tahun baru, kita rutin melaksanakan ini. Artinya bahwa pemerintah itu memperhatikan masyarakat, jangan sayang masyarakat ini, pada saat... Kita berupa penjegelan, ada berupa... Kalau memang dia melebihi badak toleransi, kita mungkin akan memberikan surat, rekomendasi untuk secepatnya di cara ulang. Tapi batas toleransinya dengan 2,1 persen itu beneran? Iya, kita batas toleransinya untuk 20 liter itu plus minus 100 mililiter. Pembinaan kami terjenjang dari Magus, Dewang Kota, dan pembinaan di Polres Kuningan, Pahala Polres Kuningan, memang sudah sudah perasaan-perasaan pengawasan dalam pelaksanaan persediaan BPM, tidak ada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKPI Putu Ika Prabawa, melalui Kanit Tipiter Satresrim Polres Kuningan, Ibda Eko Prasetyo Kurniawan menjelaskan, jajarannya telah menggelar pengawasan ketersediaan stok BPM dan memastikan tidak ada praktek curang yang dapat merugikan konsumen. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan.